Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa lagi dengan saya, Fauzi Thea di channel Kang Tamim Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dimurahkan di sekinya dan dimudahkan segala urusannya Saat ini saya sedang berada di sisi sebelah timur area stasiun kereta cepat tegeluar Tepatnya di jalan masuk menuju ke area depo tegeluar Di area ini persis di sisi sebelah barat pelitasan sebidang Di atas fitras beam yang pertama atau sebelah timur dari area veron Sedang dilakukan pemasangan aksesoris overhead katenari sistem OCS Dengan menggunakan kereta katenari Untuk melihat pemasangan aksesoris overhead katenari sistem OCS Di fitras beam Menggunakan kereta katenari secara detail dan lengkap Silahkan simak videonya sampai tuntas Sahabat Pemasangan OCS dengan menggunakan kereta katenari ini Sangat efektif dan efesien Dan tentunya juga dengan risiko rendah atau low risk Para pekerja bisa nyaman berada di atas kotak Atau berupa bordes Yang bisa bergerak berputar dan juga bisa naik turun Kereta ini juga membawa empat kerbong Dengan berbagai peralatan di atasnya Ada dua tangga semacam ini Di ujung timur dan di ujung sebelah barat Ada dua tangga semacam ini Satu di ujung sebelah barat Dan satu di lokasi dekat dengan kepala kereta atau lokomotif Di bagian tengah ada dua gerbong datar Yang bisa digunakan untuk berbagai macam peralatan Dan menyimpan berbagai material Dan salah satu alat yang dibawa adalah berupa kren Yang akan digunakan untuk pemasangan tiang OCS Terima kasih telah menonton! Ada delapan fit tasbim yang dipasang di area stasiun kereta cepat tegeluar Dua di sisi sebelah timur peron Dimana satunya sedang dilakukan pemasangan aksesoris Dan enam fit tasbim berada di sisi sebelah barat area peron Terima kasih telah menonton! 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 Sahabat itulah kegiatan saya di pagi hari ini Hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 Melihat aktivitas pemasangan aksesoris OCS di atas speed trust beam menggunakan 1 unit kereta kattenari Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh